Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, di channel Reno Alvian Baik di video kali ini teman-teman ya, saya akan share tips dan juga tutorial ya buat kalian semua Yaitu bagaimana cara mengamankan akun Facebook kita itu dari hacker teman-teman ya Jadi disini kalian tahu sendiri ya teman-teman ya bahwasannya Disadari maupun tidak disadari, akun Facebook itu adalah akun dengan aset digital yang memiliki nilai jual Jadi di beberapa forum digital di Indonesia teman-teman ya Bagi akun Facebook yang memiliki grup dengan jumlah anggota yang banyak Kemudian akun Facebook yang memiliki fanspack dan memiliki pengikut yang banyak Itu memiliki nilai aset jual yang tinggi Jadi itu akun-akun seperti itu bisa dijual dengan harga ratusan ribu bahkan sampai puluhan juta teman-teman ya Ada yang jual di, apa namanya, jual beli digital Indonesia lah ya Akun-akun jual beli akun itu ada seperti itu Jadi memang untuk akun Facebook sendiri bikinnya itu cukup mudah, cukup gampang ya kan Bagi kalian yang mungkin cuma bikin akun Facebook doang ya gak masalah ya Tapi bagi mereka yang memiliki, apa namanya, grup, memiliki fanspack yang banyak Wah itu adalah nilai aset yang tinggi sekali teman-teman ya Nah itu dasarnya seperti itu teman-teman Tapi jangan salah, tidak semua orang memang tidak membuat fanspack dan grup Namun tetap saja akun Facebook seperti yang kita miliki ini tetap memiliki nilai jual Kalau tidak dijual para hacker bisa menggunakan akun kita untuk kepentingan lain loh Seperti penipuan, pemerasan, dan sebagainya Makanya kita memiliki akun Facebook itu harus dijaga teman-teman ya Agar tidak di-hack, agar tidak disalahgunakan, agar tidak disusupi Nah langsung saja di video kali ini saya akan membahas satu persatu tindakan-tindakan yang bisa kalian lakukan Untuk melindungi akun Facebook kalian dari hacker Jadi disini saya akan menjelaskan 5 teman-teman ya 5 tindakan yang perlu kalian lakukan dan wajib kalian lakukan Oke, jadi yang pertama kalian harus mengaktifkan autentikasi 2 faktor Ini wajib, ya ini wajib Karena apa? Karena fitur ini cukup melindungi akun kalian Agar tidak mudah disusupi oleh orang yang tak diinginkan Jadi kalau misalnya fitur autentikasi 2 faktor diaktifkan Maka setiap orang yang login ke akun Facebook kita Walaupun mereka tahu email dan juga sandi Mereka tidak bisa langsung masuk ke akun Facebook kita Jadi mereka harus memasukkan kode tambahan lagi teman-teman ya Yang bisa didapatkan dari misalnya SMS Ataupun yang bisa didapatkan dari aplikasi autentifikasi yang dipilih ya Seperti itu Jadi buat kalian yang ingin mengaktifkan autentifikasi 2 faktor Kalian tinggal masuk ke Facebook kalian Kalian klik ikon di pojok kanan atas ini Kemudian kalian pilih menu pengaturan ya Scroll ke bawah kalian pilih yang namanya keamanan dan login Nah disini nanti kalian bisa pilih autentifikasi 2 faktor Silahkan kalian nanti aktifkan gitu Kalau ini kan punya saya kan keterangannya non aktifkan karena sudah saya aktifkan ya Nanti klik aja aktifkan gitu Jadi tinggal kalian masukkan nomor HP kalian Atau kalian bisa memasukkan aplikasi autentifikasi yang dipilih ya Nah itu untuk langkah pertama ya Atau tindakan pertama teman-teman Kemudian tindakan yang kedua Itu kalian harus rutin mengganti password Dan buatlah password yang rumit Nah mengganti password itu kalau bisa 1 bulan sekali Sebaiknya harus ya Nah itu karena agar tidak mudah disusupi juga oleh orang lain Tapi ingat bikin password itu juga jangan lupa teman-teman ya Kalau lupa udah berhabis itu Kalau bisa ya ditulis dimana Tulis di kertas ya Tempel di lemari ya Jadi ini coret yang udah diganti Nanti bikin lagi yang seperti ini Kayak gitu ya Jadi kalau untuk mengganti Facebook Eh sorry mengganti Sandi Kalian sama Masuk ke pengaturan juga ya kan Sama kayak tadi keamanan dan login Disini kalian tinggal klik ubah Sandi Kata Sandi aja Ganti Sandi sekarang apa Kemudian kalian bisa ganti Sandi yang baru Kemudian ulangi lagi yang baru Kemudian update kata Sandi Oke ya Jadi itu untuk langkah kedua Atau tindakan yang kedua Kemudian yang ketiga Jangan gunakan fitur simpan Sandi Di perangkat yang bukan milikmu Nah ini sangat-sangat penting sekali teman-teman Karena apa Misalnya kalian Misalnya kalian nih Darurat ingin membuka akun Facebook kalian Misalnya kalian pergi ke warnet Atau pinjem HP teman ya Yang pokoknya itu bukan milik kamu perangkatnya Kalau bisa jangan gunakan fitur Sandi Karena nanti Kalau misalkan klik simpan Sandi Seperti itu otomatis Yang mempunyai perangkat tersebut itu Bisa melihat Akun Facebook kalian Dan juga berserta Sandinya Karena Sudah melihat Sandi-Sandi yang tersimpan disitu Jadi bahaya sekali ini Bahaya Bahaya ya Makanya kalau misalnya kalian login di Google Chrome Di Warnet Di komputer bukan milik kamu Di HP bukan milik kamu Kan kadang Ada peringatan tuh Simpan kata Sandi Kayak gitu kan Nah yang muncul pop up itu Nah bisa kalian Jangan simpan gitu Itu khusus bukan device kamu ya Kalau HP kamu sendiri Gak masalah sih Gak masalah ya Gak masalah Itu ya Itu Tindakan yang ketiga Kemudian tindakan yang keempat Yaitu Aktifkan peringatan login di Facebook Nah Cara ini tentunya Kalau misalnya kalian aktifkan Ini gunanya untuk memantau Setiap login ke akun Facebook kamu Jadi Nanti setiap device yang ingin Yang ingin login di Facebook kamu Maka kamu akan mendapatkan Pemberitaan login Ya Misalnya Akun Facebook kamu login di HP Apa Iphone Apa-apa Itu bahaya Makanya Langsung-langsung buru-buru kalian Misalnya Berhenti Sandi atau apa Itu bisa ya Langsung kalian blokir bisa Nah itu caranya Sama Masuk juga Ke pengaturan Ya teman-teman Kemudian kalian pilih Sama tadi di Keamanan dan login Kemudian Periksa Ini Periksa Pengaturan Keamanan penting anda Nah ini kalian bisa Klik aktifkan Pemberitahuan login Nanti kalian bisa Aktifkan Pemberitahuannya itu Mau lihat apa Facebook Messenger Atau email Ya Kalian bisa aktifkan Dengan menggeser ke kanan Kayak gini ya Mau diaktifkan semuanya Juga boleh ya Terserah kalian Nah itu bisa kalian lakukan Ya itu tindakan yang keempat Teman-teman ya Cukup membantu juga itu Kemudian yang terakhir Ini langkah kelima Teman-teman Langkah kelima Yaitu kalian bisa Setting Beberapa data Pribadi Di Facebook Menjadi Privat Jadi Kalau bisa Jangan semua Data pribadi Di Facebook Kalian Itu ditampilkan Secara publik Misalnya Nomor telepon Alamat email Alamat rumah Dan sejenisnya Jadi lebih baik Di mode privat saja Karena Banyak penyalahgunaan Data pribadi Berupa nomor telepon Atau email Untuk melakukan Spamming Teman-teman ya Jadi nanti Bisa Nomor HP kalian itu Dimasukin Wah lah Pesan-pesan Gak jelas lah Jangan sampai kayak gitu Atau kalian Dikirimi Orderan-orderan Palsu kayak gitu ya Jangan sampai ya Langsung aja Untuk penyettingnya Biasa Tekan ikon Pocok kanan atas Pilih Pengaturan Teman-teman Kemudian Pilih Informasi pribadi Nah disini Info kontak Klik aja Info kontak Kemudian disini Kelola Info kontaknya Ada nomor HP Email ya Silahkan kalian setting Kalau bisa Hanya saya Atau hanya teman Boleh Tapi kalau baik Hanya saya saja Jadi hanya saya Yang kekunci Hanya saya yang bisa Melihat kontak ini Teman-teman Jadi orang lain Gak bisa melihat Kalau kalian setting disini Di setting publik Ya semua orang yang Melihat akun kalian Ya bisa semuanya Melihat nomor HP kalian Melihat email kalian Seperti itu Jadi kalian bisa setting Semuanya disitu Oke itu aja Teman-teman ya Untuk beberapa langkah Disini Bagaimana cara setting Beberapa data pribadi Kalau bisa usahakan Di privat ya Oke itu aja Teman-teman Untuk tutorial kali ini Tips kali ini Mudah-mudahan Video singkat ini Dapat berguna ya Buat kalian semua Jangan lupa Selalu jaga Aset digital kalian Agar tidak Disalahgunakan Ya Itu aja Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Teman-teman Agar bisa Membantu Oke Untuk mendukung channel ini Like, comment, subscribe Bye-bye Sampai jumpa lagi ya Teman-teman